Ya, tentu kita prihatin ya Lembaga-lembaga yang mengatasnamakan kemanusiaan Dan juga bahkan keagamaan Akhirnya mengeksplorasi, mengeksploitasi Semangatnya umat untuk bersedekah, untuk melakukan kebaikan Tapi ternyata mereka menyelewengkannya Ada dua kezaliman Yang pertama, mereka telah mengkhianati amanah dari para donatur Yang kedua, dia menjadikan bencana Menjadikan anak-anak yatim sebagai komoditas Ini sebuah kezaliman yang tidak bisa ditolerir